Pemirsa banjir yang merendam wilayah Bonebolango dan kota Gorontalo Provinsi Gorontalo membuat 22.489 orang terdampak banjir dan mengungsi ke posko sementara korban banjir. Dari data BPBD Provinsi Gorontalo, sedikitnya 38 desa di 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Bonebolango serta 6 kelurahan di kota Gorontalo hingga kini masih terendam banjir. Banjir di Kabupaten Bonebolango merendam 38 desa di 7 kecamatan. Dengan total warga terdampak 8.721 orang. Sementara di kota Gorontalo masih ada 6 kelurahan yang terendam banjir. Baik pemerintah daerah Bonebolango maupun kota Gorontalo segera menyiapkan dapur umum dan lokasi pengungsian untuk warga yang rumahnya terendam banjir. Sebelumnya banjir akibat meluapnya sungai Bone ini juga membuat 1 jembatan penghubung 2 kecamatan ambruk diterjang banjir. Data sementara yang ada di kami yang sudah dilaporkan dari pihak desa maupun kecamatan, rumah rusak berat itu ada 6. Kemudian juga ada tanggul di kecamatan Bone, desa Tarudan dan Ilohuwa. Kita juga jembol ataupun meroboh akibat darpa terjangan banjir di kecamatan. Terima kasih telah menonton!